Alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di Stadion Ratu Pemalingan Pemakasan ya Dimana Madura United itu bertekad merebut hasil positif saat menjamu persis Solo malam nanti Nah pelatih Madura yaitu Mauricio telah menyiapkan rencana untuk meredam kekuatan persis pada laga pekan keempat Liga 1 2023-2024 di Gelora Ratu Pemalingan Pemakasan Nah pelatih Madura itu meyakini kekalahan dari Bali United itu di pekan lalu akan menjadi pelecut bagi Hugo Gomez Dan kawan-kawan untuk bisa mendapatkan 3 poin sebagai pengganti Nah sekarang Madura United itu punya motivasi tinggi untuk mendapatkan poin penuh pada pertandingan kali ini Dimana pelatih Madura itu mengaku telah menganalisis kekuatan dan kelemahan lawan Dan game plan yang telah disiapkan diprediksi akan bisa meredam kekuatan persis Solo Yang dimana hal serupa juga disampaikan oleh back sayap Madura United yaitu Koko Ari Yang menyebut persiapan tim itu sudah cukup matang untuk bisa menggapai kemenangan saat melawan persis Solo nanti malam Kemudian sementara persis Solo itu tidak mau terlena Ya meski Madura United itu harus kehilangan 2 pemainnya Yang mana yaitu adalah M Tahir dan back Fahruddin Arianto akibat kartu merah Ini yang membuat keduanya harus absen di laga nanti malam melawan persis Solo Perjalanan dari Solo ke Pemekasan itu begitu jauh ya Namun pelatih asal Meksiko itu tidak khawatir dengan kebugaran pemainnya Persis sendiri melangkah ke Pulau Madura dengan kepercayaan diri dan motivasi yang bagus Tim kebanggaan warga Solo itu juga bertekad melanjutkan dominasinya dari Laskar Sapekerab Dimana persis selalu sukses mencetak kemenangan atas Madura United pada kompetisi Liga 1 2022-2023 Sambil lalu nunggu datanya kedua kesebalasan antara Madura dan persis Solo Dan rupanya keamanan sudah siap ya sudah siap siaga Dan seperti apa komentar kalian terkait dengan pertandingan yang akan berlangsung nanti malam Antara Madura versus persis Solo silahkan tulis di kolom komentar Aduh ini ada pelan guys